China lagi-lagi mengeluarkan kecaman ke Filipina karena adanya tabrakan antara kapal Filipina dengan kapal penjaga pantai China di Laut China Selatan. Tabrakan antara kedua kapal itu terjadi pada minggu 22 Oktober 2023, tepatnya di perairan Jena Chow di Nansha Chando. Kementerian Luar Negeri China buka suara dan mengecam aksi Filipina yang dinilai melanggar hukum internasional dan provokatif. Jadi pada minggu 22 Oktober 2023, dua kapal sipil dan dua kapal penjaga pantai Filipina dilaporkan memasuki perairan Jena Chow di Nansha Chando. China mengklaim perairan Jena Chow adalah bagian dari wilayah China. Sehingga masuknya kapal Filipina di wilayah itu dianggap China sebagai tindakan ilegal dan melanggar kedaulatan teritorial. Apalagi situasi yang terjadi sampai tabrakan. Dari pihak China menyebut, kapal penjaga pantai China saat itu sedang melakukan penegakan hukum atas kapal penangkap ikan Filipina yang berlayar di perairan tersebut. Dan akhirnya terjadilah tabrakan antara kapal penjaga pantai China, CMMV-0003, dan kapal penjaga pantai Filipina MRV-4409. Meski sudah puluhan tahun China melakukan diplomasi kepada Filipina untuk menarik kapal perang tersebut, namun Filipina justru terus melakukan perbaikan kapal itu di perairan Jena Chow. China menyatakan akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum domestik dan internasional untuk menjaga kedaulatan teritorial negaranya. Sementara pihak Filipina menyatakan, saat kejadian, kapal militer Filipina tengah melakukan misi rotasi dan pasokan reguler untuk pasokan yang bertugas di pangkalan laut apung BRP Sierra Madre. Sebagai informasi, BRP Sierra Madre adalah bekas kapal perang di zaman Perang Dunia Kedua yang diubah jadi pos militer. Terima kasih telah menonton!